Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Gumbo Karno Oke Pada malam hari ini Malam ya karena Siang sibuk kerjaan Jadi Mohon maaf untuk ceknya Ceksonnya agak tertunda Jadi ini juga belum saya Apa-apakan Ya karena kesibukan Pekerjaan Jadi pada video kali ini saya akan Memberikan Cara untuk pemasangan Semua ini Di dalam box ya Driver, trafo Kit, BSU Ya Alat yang kita butuhkan Ya ini Bur Tentunya Bur Untuk mata bur bisa kita pakai yang 2,5 atau 3 mili Ya Lalu Kebetulan disini saya menggunakan 2 bor Ya Yang satu untuk Screw Atau obeng Yang satu untuk Bor Jadi Saya tidak perlu Bunggar pasang ya Lalu Kertas lor Jadi Kertas atau Kertas karton ya Yang agak tebal Gunanya untuk Seperti ini loh Untuk ngeblat Karena ini kemarin Sudah saya pasang duluan Dan belum saya lubangi Jadi kita butuh Alat bantu Seperti ini Ya Nah Kita Kita tempelkan ke PCB Kita tempelkan ke PCB Lalu kita tandai Ini kita garis Ini kita garis Ya Lalu lubangnya Kita tandai Kita beri tanda Empat lubang disini Kita beri tanda Untuk pemasangan Spacer Spacer Oke Langsung saja Kita Akan saya Bor ya Oh iya Sebelum kita Bor Sana sini Jadi Kita tentukan dulu Tata letaknya Seperti ini Kita mau taruh Drivernya Di sebelah mana Hedgingnya Travonya DSU Ya Jadi Kita tentukan dulu Seperti ini Lalu kita Bor Oke lor Langsung saja Dan saya Copotin dulu ya Semuanya Saya Ambil Travonya dulu Dan Ininya Nanti saya Copot dulu lor Oke lor Selamat menikmati Selamat menikmati kan saya lepas dulu ya untuk box ca20 ini bisa kita lepas sisi atas samping belakang depan bisa kita sendiri-sendirikan bisa kita lepas jadi piece per piece oke lor jadi ini sudah saya lepasi semua jadi untuk box ca20 yang belum tahu ya jadi bisa kita lepas seperti ini lor ini bagian bawah jadi bisa kita lepas ini panel belakangnya lalu ini panel depannya lalu untuk panel samping samping kanan samping kiri ya jadi kita bisa lepas semua lor jadi bisa piece per piece jadi tinggal bawahnya aja oke saya singkirkan dulu oke seperti ini lor ya oke jadi sebelum kita lepas kita harus tahu depan belakangnya tadi kita ingat-ingat jalur ya jadi ini bagian belakang yang ada tegukan ke atas ya lalu ini yang bagian depan yang rata jadi mungkin line box sama-sama ca20 tapi beda pabrik mungkin beda juga ya jadi seperti ini ini bagian depan ya oke seperti ini untuk PSU tadi kita posisikan disini karena disini tadi tengah ya bagian tengah untuk jaraknya bisa kita atur sendiri bisa kita pasang lagi disini atau kita mal lagi seperti ini di seberapa kita paskan disini seperti ini ini posisi center kanan-kiri ini juga posisi center kanan-kiri ini ada spilling untuk belakang dan ini juga ada spilling untuk depan oke oke lor ini sudah seperti ini jadi akan saya ginting dulu kertasnya ya mungkin agak sedikit ribet tapi demi kerapian ya jadi nanti bisa rapi bisa sesuai yang sesuai dengan apa yang kita inginkan oke kita taruh disini ya lor seperti ini kita coba lagi disini tadi seperti ini kalau sudah merasa pas oke kita pakai alat bantu lagi yakni isolasi lor oke lor kita butuh alat bantu lagi yakni isolasi ya kita isolasi seperti ini untuk pegangan ya jadi untuk pegangan kertasnya seperti ini jadi tidak lari ya telur kalau sudah kita rekatkan seperti ini dengan isolasi langsung kita bor bisa kita tandai dulu langsung kita bor juga bisa langsung aja saya bor ya seperti ini selamat menikmati oke lor setelah kita bor kita ambil kertasnya ini sudah ada lubangnya ya seperti ini ini nanti akan saya pasang spacer oke lor untuk yang belum tahu spacer itu apa spacer itu seperti ini seperti ini ini namanya spacer spacer kita aja kalau beli di toko ukuran macam-macam ada yang 2 cm 1 cm 1,5 cm ada ada bahan dari plastik ada bahan dari ini kuningan ada yang dari besi biasa juga ada jadi ini nanti saya akan menggunakan yang 1 cm yang 1 cm untuk PSU oke bisa kita keraskan menggunakan tang kita coba ya disini oke oke lor jadinya akan seperti ini ya untuk lubangnya sangat presisi tidak akan menceng karena sudah kita blat dengan kertas tadi jadi seperti ini jadinya oke akan kita akan saya lanjutkan untuk pemasangan trafonya lor oke untuk trafo seperti ini kita lepas dulu ya lor biar tidak ribet jadi kita lepaskan seperti ini kita kira-kira kalau kita kira-kira sudah center kanan-kiri dan ada spilling bisa kita tandai dengan menggunakan bautnya ini lor ini bautnya karena ada lebihnya bisa kita putar beginilah ini ya ya sini akan ada tandanya nanti di bawah nah seperti ini lor ya jadi ada bekas dari dratnya ini oke kita tinggal mengebor saja oke lor sudah lubang kita bersihkan dulu gram-gramnya oke jadinya sudah seperti ini ya gendor ini tadi lalu kita ambil dulu oke untuk yang bawah kita kasih ring ya seperti ini masukkan kita trafonnya kita balik dulu seperti ini ya lalu kita paskan lubangnya tinggal kita kencangkan lor ya oke saya balik dan ya cukup berat lor 25 ampere trafonnya ya jadinya akan seperti ini tinggal kita kencangkan lor ya kita tata lagi posisi kabel AC di belakang ini nanti untuk PSU ini kabel untuk PLN jadi sudah bisa terlihat disini seperti ini ya sampai main kita pasang lor lalu selanjutnya untuk pemasangan hedging atau driver ya jadi tadi saya posisikan seperti ini disini ada lubang untuk kaki kaki dari bok ya disini depan dan belakang kita luruskan aja lor karena lubang ini tadi lurus dengan kipas kita ambil tengahnya tengah dari hedging kita ambil tengah dari lubang kaki ya jadi kita seperti ini tinggal kita kira-kira nanti kita ambil berapa cm dari depan cm dari belakang atau kita ambil dari sini ke sini ya nanti kita ambil disini kita bor aja langsung nanti baru kita ukur ya jadi ukurnya bisa belakangan lor untuk trafo akan saya copot lagi biar tidak ribet berat dan saya lepas lagi sementara kita lepas dulu oke untuk pemasangan di bawah sini bisa kita kasih alas ya lor kita kasih alas kardus atau apa itu ya pokoknya alas lah bisa karet yang tahan panas itu bisa juga kardus oke saya singkirkan dulu lor trafonya oke seperti saya bilang tadi disini ada lubang untuk kaki ya nantinya untuk kaki kita langsung ambil aja dari lurus dari lubang kaki tersebut bisa kita garis bisa kita kira-kira atau lebih baik kita beri tanda dulu ya lor oke supaya kita tidak sangsi atau biar lurus ya kita ambil seperti ini lalu kita bisa tandai tidak perlu digaris ya lor ya cuman kita tandai aja seperti ini oke kita tandai seperti ini kita tes lagi apakah pas atau belum ya bisa ya oke jadi sudah kita tandai ya disini dan disini oke langsung kita pur saya kasih alas dulu lalu untuk headsing nya kita bisa pasang seperti ini tanda kita kasih tanda ya lor kita coret oke setelah itu kita ambil tengahnya disini dan disini lalu kita pur untuk pengukuran hati-hati ya lor oke setelah kita lubangi seperti ini seperti ini kita akan coba memasangnya oke untuk pemasangan bisa menggunakan skru biasa skrup orang jowo skrup biasa bisa juga menggunakan yang seperti ini lor disini sebenarnya ini ada mata bornya disini untuk skrup disini ada mata bornya tapi karena kalau kita langsung kesulitan jadi kita pur dulu kita paskan lubangnya ya seperti ini langsung kita skrupkan satu lagi oke lor jadi seperti ini ini jangan takut untuk goyang dia sudah kokoh karena dia masuk dua dia masuk dua pelat disini jadi sangat kokoh ini saya berikan contoh satu saja seperti ini seperti ini oke lor saya kira cukup sekian video kali ini jadi ini mulai awal tadi pemasangan PSU lalu trafo lalu untuk hedging untuk driver jadi seperti itu untuk pemasangan di box oke terima kasih sudah menyaksikan video-video saya dukung terus channel saya dengan yang belum subscribe silahkan subscribe lor pencet jempol jika suka ya lalu silahkan di komen ya oke lor terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati